Intro Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Senang kita setelah sekian lama bisa berjumpa lagi di Zoom Pada hari yang luar biasa ini Kita ada dalam Minggu Pentecostal Beberapa gereja di Jakarta, di Indonesia Mengadakan doa 10 malam pencurahan roh kudus Karena dari kebangkitan Yesus Sampai nanti hari Minggu pencurahan roh kudus Anak-anak Tuhan menantikan haus akan roh kudus Makanya hari ini saya ingin berkotba tentang roh kudus Mari kita baca 2 Korintus pasal 13-13 Yang menulis demikian 2 Korintus pasal 13-13 dikatakan demikian Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Ayat ini powerful sekali Ayat ini adalah ayat terakhir dari kitab 1 Korintus 2 Korintus Yang ditulis oleh Rasul Paulus Ayat ini merupakan conclusion Memerupakan kesimpulan Dan ayat ini yang biasanya kita pakai untuk doa berkat Jadi saudara sekalian hidup orang Kristen itu kuat Kenapa? Karena sumber kekuatan kita itu yang pertama ada kasih Allah Ada kasih Bapak Unconditional love of God Saudara jangan pernah lupa bahwa Bapak itu sangat mencintai kita Bapak itu sangat mengasihi kita Banyak orang ragu akan kasih Bapak Banyak orang bertanya kepada saya Ya Pak Pendeta Kalau Tuhan memang sayang sama saya Mengapa saya mengalami hal seperti ini? Kalau Tuhan sayang sama saya Kenapa bisnis saya bangkrut? Kalau Tuhan sayang sama saya Mengapa rumah tangga saya berantakan? Kalau Tuhan sayang sama saya Mengapa saya alami ini? Saudara apapun situasi kondisi yang kau sedang alami Percayalah Tuhan mengasihi engkau Amen saudara Tiga kata ini jangan sampai kau lupakan dalam hidupmu Tuhan mencintai kita Kasih Bapak Kasih yang unconditional Kasih yang tanpa syarat Kasih yang tanpa syarat Kasih yang menerima kita Apa adanya Dia selalu menerima kita apa adanya Bukan ada apanya kita Tuhan tahu kekurangan kita Tuhan tahu kelemahan kita Tuhan tahu kesalahan kita Tuhan tahu pelanggaran kita Tapi satu hal saya belajar Kasih Tuhan jauh lebih besar Kasih Tuhan jauh lebih hebat dari semua dosa dan pelanggaran kita Kalau kasih Tuhan tidak lebih hebat dari dosa dan pelanggaran kita Kita nggak bisa diampuni loh Bapak Ibu Saudara sekalian Karena kasih Tuhan melampaui semua dosa dan pelanggaran kita Kita bisa diampuni oleh Bapak Kasih tanpa syarat itu adalah kasih yang mengampuni kita Bukan cuma menerima kita apa adanya Membuat kita layak dihadapannya Tapi kasih itu juga mengampuni setiap kita Mengampuni dosa dan kesalahan kita Dan kalau kita bicara kasih unconditional love Itu kasih yang rela berkorban Bapak selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita Jodoh yang terbaik Bisnis yang terbaik Masa depan yang terbaik Semua yang terbaik pasti Bapak berikan buat kita Yang kedua sumber berkat kita adalah anugerah Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kita sudah sering berkata Grace adalah unmerited favor Grace adalah berkat spesial Privilege-privilege spesial Yang Tuhan berikan kepada kita Yang sebetulnya kita tidak layak Kita tidak pantas untuk terima Bukan karena faktor kita Tapi diberikan secara cuma-cuma Diberikan secara gratis inisiatif Tuhan Sudara ingat Kita bukan cuma dicintai dengan kasih unconditional Tapi kita orang yang menerima grace daripada Tuhan Kita orang yang menerima kasih karunia yang luar biasa Kita ini tidak layak Kita ini tidak pantas untuk diberkati Kita tidak layak Tidak pantas untuk dipromosikan Tapi Tuhan itu luar biasa Tuhan itu hebat Sudah saudaraku Dia memberkati kita Karena apa? Anugerah yang luar biasa Grace yang luar biasa Kasih karunia yang luar biasa Dan yang ketiga Kita harus mengalami persekutuan dengan roh kudus Nah saya mau tekankan di kata persekutuan dengan roh kudus Fellowship with the Holy Spirit Nah sebelum kita masuk dalam fellowship dengan roh kudus Kita harus mengenal siapa roh kudus itu Mari kita baca Yohanes 14, ayat 16 dan 17 Menulis demikian Kalau Bapak Ibu pelajari dalam ayat 15 Sedara dalam ayat 16, sorry Aku akan minta kepada Bapak Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Seorang penolong yang lain Siapakah roh kudus? Roh kudus bukan benda, bukan id Roh kudus bukan simbol, bukan lambang Memang dia dilambangkan seperti burung merpati Dia dilambangkan seperti api Tapi dia bukan burung merpati Dia bukan api Roh kudus bukan manifestasi Ketika roh kudus menjama kita Kita bisa goyang-goyang Tapi itu manifestasi Roh kudus bukan bahasa Roh kudus bukan karunia Tapi roh kudus adalah seorang Dia adalah pribadi Dan dikatakan penolong yang lain Kata yang lain yang dipakai dalam ayat ini adalah Alos, bukan heteros Kalau heteros itu artinya lain tapi berbeda Lain tapi berbeda Kata yang dipakai disini Alos Artinya satu derajat, satu esen yang sama Sama Artinya apa? Roh kudus sama seperti Yesus Dia adalah ilahi Dia adalah Allah Jadi kita bisa simpulkan Bahwa roh kudus adalah pribadi ilahi Karena dia pribadi Yang pertama dia pasti punya kehendak Roh kudus menuntun kita dalam kehendaknya Roh kudus menyatakan kehendaknya kepada kita Untuk masa depan kita Untuk saudara pelayanan kita Untuk semua yang terbaik bagi kita Roh kudus menyatakan kehendaknya kepada kita Saudara roh kudus memimpin saya Bertemu dengan istri saya Roh kudus menuntun saya dalam pelayanan saya Saya merasakan bagaimana melihat kehendak roh kudus Didatakan dalam hidup saya Ketika kita mau berjalan dalam kehendak roh kudus Kehendak kita harus dimatikan Daging ini harus dikalahkan Kita harus berkata bukan kehendakku yang jadi Tapi kehendakmu yang jadi Seringkali ego kita ini dominan sekali Ego kita ini berkuasa sekali Sehingga kita tidak bisa mengalami kehendak roh kudus Terjadi dalam hidup kita Saudara saya bertobat kira-kira umur 22 tahun Saya berdoa minta jodoh 10 tahun kemudian Saya 22 umur 38 16 tahun kemudian Saya baru bertemu dengan jodoh yang terbaik 16 tahun saya menunggu Yang terbaik dari roh kudus Roh kudus berikan buat saya Nah dalam menunggu ini Ketidak gampang Dalam menunggu ini Emosi negatif kita muncul Apalagi orang tua saya selalu tanya Agus kapan kamu married Saya berkata May Mama papa saya senang banget Dia pikir di bulan May Maybe yes maybe not Saudara sekalian Nah jemaat yang diberkati Tuhan Saya menunggu sekian belas tahun Kenapa saya menunggu yang namanya Jodoh yang terbaik dari Tuhan Saya bisa pilih Yang naksir saya banyak banget kan Taulah Pastor Yongki pasti tahu ya Yang naksir saya yang berkeperibadian Yang intelek Untung gak kesembur air minumnya ya Saudara Yang luar biasa banyak cewek naksir saya Apalagi oma-oma banyak ngefans sama saya Tapi saya menunggu yang terbaik Sampai roh kudus yang berbicara kepada saya Dan luar biasa sekali Ketika saya berjumpa dengan isi saya Roh kudus menggetarkan hati saya Dan dia berbicara Ini jodoh terbaik buat kamu Jujur Waktu saya lihat isi saya Itu gak tipe saya Itu gak tipe saya Tapi saya lihat semua syarat Saya minta lima syarat Kepada Tuhan Yang pertama dia cewek Dia wanita Cinta Tuhan Melayani Tuhan Kok ketawa sih kata cewek Eh aku gak Gituan lah ya Saya minta wanita Yang cinta Tuhan Melayani Tuhan Saya minta dia yang kedua Lebih muda dari saya Yang ketiga Saya minta dia sarjana Yang keempat Dia sustain mobil Yang kelima Dia cantik Dan lima-limanya Tuhan kasih buat saya Gak ada yang miss satu pun Sudara Gak ada yang cocokologi ya Bu Yongki Gak ada yang cocokologi Semuanya pas Seperti yang saya minta Roh kudus berikan yang terbaik buat saya 16 tahun kemudian Setelah saya berdoa Dan saya menemukan Kehendak roh kudus dalam hidup saya Jujur Rumah tangga kami tidak mudah Pernikahan kami bukan berarti Tidak ada perbedaan Bukan berarti tidak ada pertengkaran Tidak ada percekcokan Kadang-kadang kami bisa cekcok Dengan luar biasa Dahsyat banget Powerful banget cekcoknya Sudara Tapi satu hal yang membuat kami Bisa bertahan sampai hari ini Karena kami tahu Kami dijodohkan Tuhan Ini adalah kehendak roh kudus Isti saya Kehendak Tuhan bagi saya Dan saya kehendak Tuhan bagi dia Nah jemaat yang diberkati Percayalah Roh kudus akan menyatakan Kehendaknya Kepada setiap kita Saya kan sering bilang Saya tidak ada rencana Jadi pendeta Tidak ada cita-cita Jadi hamba Tuhan Tapi roh kudus berkehendak Saya menjadi hamba Tuhan Dan saya ikuti Kehendak roh kudus Dan saya melihat Terobosan-terobosan Berkat-berkat Pemakaian Urapan Tuhan Yang luar biasa Terjadi dalam hidup saya Roh kudus Sebagai pribadi Punya kehendak Yang kedua Sebagai pribadi Dia punya perasaan Dia bisa senang Dia bisa berduka Sudara sekalian Ketika kita tidak taat Dia sedih Ketika kita bersekutu Dengan dunia Dia akan sedih Tapi dia akan happy Ketika kita taat Kita mengikuti kehendaknya Yang ketiga Roh kudus punya pikiran Makanya kita harus mengerti Pikiran daripada roh kudus Nah Roh kudus bukan cuma pribadi Tapi dia Allah Sebagai Allah Dia maha kuasa Sebagai Allah Dia maha tahu Dan sebagai Allah Dia maha hadir Dan kita berkata Kalau Anda baca Dalam ayat selanjutnya Sebelum pentakosta Roh kudus menyertai kita Dengar ya Sebelum pentakosta Roh kudus menyertai kita Ayat yang ke-17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu Kamu semua kita Mengenal dia Kita mengenal roh kudus Sebab ia menyertai kamu Sebelum pentakosta Dia menyertai Dan akan diam Di dalam kamu Ini yang terjadi Pada hari pentakosta Roh kudus Tidak hanya menyertai kita Tapi kita berkata Dia stay Dia dwell Dia abide Dia tinggal Di dalam setiap kita Kalau Anda ngerti kebenaran ini Hidup Kristen kita Tidak biasa-biasa Bayangkan Yang maha kuasa itu Tinggal di dalam kita The most powerful The omnipotent God Itu tinggal dalam kita Taukah saudara kita Orang yang powerful Harusnya kita bukan jadi orang yang kalah Bukan jadi korban Tapi harusnya kita jadi lebih Daripada pemenang Karena yang maha kuasa Ada di dalam kita Kita harus exercise Kita harus release Power yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Untuk kita melihat Mujizat-mujizat Tuhan Terjadi Saya punya kenalan Seorang hamba Tuhan Dia seorang pengusaha Dia punya bisnis restoran Satu hari malam-malam Ketika restoran tutup Dia ada di restoran Tutup Ketika mau pulang Tiba-tiba salah satu pegawainya Kerasukan Kerasukan Ngamuk-ngamuk Kerasukan Nah sebagai anak Tuhan Dia langsung ingat Panggil pendeta Biasanya gitu kan Dikit-dikit Telepon Pak Yongki Dikit-dikit Telepon Pak Yongki Sudara sakit kepala Telepon Pak Yongki Minum Panadol Sudara Flu-flu Langsung telepon Pak Yongki Minum apa Kalau di sini Dia call game Kalau di Amerika apa ya Nah sudara Dikit-dikit telepon Pak Yongki Nah sudara sekalian Dia langsung mikir Mau nepon pendeta Karena ini kerasukan Dan manifestasi Di depan toko Dan orang lihat Orang mulai Mulai datang Berkerumun Terus dia bilang Ini gimana ya Mau panggil pendeta Pendeta datang Mungkin bisa Satu setengah jam lagi Ini sudah jam setengah Sepuluh Pendeta datang jam sebelas Orang bisa kredit Bisa heboh Wartawan bisa datang Ini Terus gimana Terus ada suara Di hatinya katakan Kamu doakan Percaya ada kuasa Tuhan Di dalam kamu Dan kemudian Antara apa Yang namanya Nekat dengan iman Itu kan beda-beda tipis ya Kemudian Dia dengan imannya Dia kemudian Tengking itu setan Dia usir itu setan Dan itu Di tengah-tengah Banyak orang yang menyaksikan Dia tengking itu setan Dan puji Tuhan Setan terkeluar Pegawainya itu Pulih kembali Nah sudara sekalian Ada yang maha kuasa Di dalam kita Pakai itu sudara Saya punya kenalan Dia bukan orang Kristen Tapi dia punya teman orang Kristen Temannya ini Berulang kali Ajak dia ke gereja Tapi dia belum mau Tapi temannya Kasih tips gini Bro Kalau lu kepepet Kalau lu perlu apa-apa Sebut nama Yesus Panggil nama Yesus Dia ingat tuh di pikirannya Panggil nama Yesus Panggil nama Yesus Sebut nama Yesus Nah cowok ini punya pacar Pacarnya ini keluarga dukun Papa mama cewek ini dukun Sudah dukun Dan di rumahnya banyak sekali hantu Di rumahnya banyak hantu Dan cewek ini Ada hantu yang menyertai dia Bagi dia Dia gak happy Tapi bagi keluarganya bagus Ada yang jagain dia Ada yang lindungi dia Dan hantu tuh suka berbicara sama dia Karena dia merasa terganggu Karena hantu tuh suka ngomong Dan kalau dia balas ngomong sama hantu Itu kan orang bingung Ini gak ada siapa-siapa Kok ngomong sendiri Cewek cantik-cantik Tapi kok seniu Begitu kan Nah dia merasa terganggu Dia merasa terganggu banget Nah satu hari waktu mereka pacaran Di rumahnya Cowoknya bilang gini Yang Kita udah gak main-main gini-ginian ya Kita jadi Kristen aja yang Kita percaya Yesus aja yang Dan luar biasa Bapak ibu saudara sekalian Tiba-tiba tuh cewek Ngacungkan tangannya seperti ini Ngacungkan tangannya Kaku banget Mata melotot Si cowok ini bilang Gue takut yang Lu jangan bercanda yang Dia tepis tangan ceweknya Dia tepis Balik lagi begini Mata melotot Lu jangan bercanda Gue takut Dia tepis lagi tangan ceweknya Begini lagi saudara Waktu dia lihat Mata melotot Tangan begini Dia bilang Aduh Tuhan Ini lagi kerasukan ini Ini lagi manifestasi Nah dia takutkan saudara Dalam keadaan itu Dia ingat Kata temannya Panggil nama Yesus Nama Yesus berkuasa Dan luar biasa Dia langsung teriak Dalam nama Yesus Dia teriak Itu ceweknya terpelanting Terpelanting sekian meter Saudara sekalian Dan disitu dia melihat Kehebatan nama Yesus Begitu hebat kuasa Dalam nama Yesus Setan takluk Iblis takluk Kita punya otoritas Ada yang maha kuasa Dalam kita Yang lebih besar Dari semua setan Dari semua gendro Dari semua tuyul Ada di dalam kita Amen saudara Yang kedua Sebagai Allah Dia maha tahu Dan dia ada di dalam kita Saudara kita Cuma bisa tahu Masa lalu Dan masa sekarang Kita bisa tahu Masa lalu kita Dan masa sekarang Tapi kita Tidak tahu masa depan Roh kudus itu Adalah Allah Dia tahu masa lalu Dia tahu masa sekarang Dan dia tahu masa depan Nah kita harus latih Ini saudara Kita harus latih The omni Omni The omni Sayang roh kudus itu Dalam hidup kita Saudara sekalian Saya punya kenalan Dia bilang gini Dia bilang Dukun aja Bisa tahu masa depan Masa saya anak Tuhan Tidak bisa tahu masa depan Dan dia minta itu sama Tuhan Dia puasa Saudara Dan Tuhan berikan Dia bisa melihat Masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Luar biasa sekali Ada seorang kenalan Saya pendeta Seorang pengusaha juga Dia cerita sama saya Luar biasa Tuhan berikan kepekaan Roh kudus berikan Kepekaan yang luar biasa Dia kalau tender proyek Tender-tender proyek Dia mainnya proyek besar Dan kalau dia tender proyek Saudara Dia doa Tuhan Berapa nilai yang harus saya tulis Dan ketika dia berdoa puasa Sungguh-sungguh Saudara tahu nggak Tuhan bisa kasih tahu Nilai daripada pesaing-pesaingnya Jadi tender dari perusahaan A Dia bisa lihat Tender dari perusahaan B Dia bisa lihat Tender dari perusahaan B Dia bisa lihat C Semua dia bisa lihat Jadi dia bisa kasih harga yang lebih murah Dan dia bisa menang Kenapa? Karena roh kudus maha tahu Amin Saudara Nah kita sekarang ini Harus masuk dalam dimensi seperti itu Ada yang maha tahu di dalam kita Kenapa kita nggak eksersis Kenapa kita nggak latih Dan kemudian ada yang omnipresent Yang maha hadir di dalam kita Hadirat Tuhan bukan soal luar Makanya kita mengenal yang namanya Omnipresent of God Kehadiran Tuhan yang maha hadir Yang kedua kita kenal Multivested presence of God Kehadiran Tuhan yang kita bisa rasakan Yang kita bisa nikmati Ketika Salomo mentahbiskan baik Allah Alkitab berkata Semua orang nggak tahan berdiri Semua sudut menyembah Karena kemuliaan Tuhan begitu kental Begitu luar biasa Betul Saudara? Nah ada yang ketiga namanya Indwelling presence of God Yaitu hadirat Tuhan yang tinggal di dalam kita Kita bersekutu dengan roh kudus Dia bukan di luar kita Tapi dia ada di dalam kita Makanya kita ini adalah baik Daripada roh kudus Kenapa? Karena dia dwell Dia stay Dia abide Dia tinggal di dalam setiap kita Maka dari itu kalau menyembah Tuhan Rasakan dari dalam Makanya dari dalam Dari dalam Dari dalam Ini penting saya Bukan di luar Jadi standarnya bukan merinding Saudara ya Kita lewat kuburan juga merinding ya Kita standarnya bukan Saudara Anda kemudian menangis Nonton drakor Drama kuliah Dr. Cha juga Kita nangiskan Saudara ya Nah saya mau beritahu Saudara Dia di dalam Dia di dalam Nah Karena dia adalah person Dia itu penolong kita Akitab berkata seorang penolong Dalam The Amplified Bible Banyak ditulis Yang pertama dia sahabat kita Dia penolong kita Dia penghibur kita Dia sumber kekuatan kita Dia intercessor kita Pensiafaat buat kita Seringkali kita gak tahu Mau doa apa nih Betul gak Gak ngerti nih Masalah begitu berat Terjepit Mau doa apa Speechless Gak tahu mau doa apa Ingat ada Rauh Kudus Yang bersiafaat buat kita Yang menolong kita Dalam kelemahan kita Nah Saudara Rauh Kudus itu advokat kita Dia ada bersama kita Dia mengerti kita Dia memahami perasaan Yang kita rasakan Nah Rauh Tuhan ingin kita Bersekutu dengan Rauh Kudus Itu sumber hidup kita Itu sumber kekuatan kita Kita bersekutu dengan Rauh Kudus Dia person Dia ilahi Dan kita bersekutu dengan dia Kata fellowship Itu punya tiga arti Arti yang pertama dari fellowship Adalah communion Communion Bersama-sama Nah kata communion ini Artinya the sharing Or exchange of intimate thought and feeling Artinya dalam bahasa Indonesia Kita sharing Kita berbagi Kita menukar pikiran-pikiran Dan perasaan-perasaan yang dalam Especially when the exchange is on mental and spiritual level Khususnya dalam level mental dan spiritual Artinya apa saudara Communion dengan Rauh Kudus itu Artinya kita bertukar perasaan kita Kita bertukar pikiran kita dengan Rauh Kudus Jangan cuma kita yang berbicara kepada Rauh Kudus Tapi izinkan Rauh Kudus berbicara kepada kita Kata communion itu juga berarti komunikasi Sudara sekalian bukan cuma kita yang mencurahkan isi hati kita Perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita sama Rauh Kudus Tapi kita juga mengizinkan Rauh Kudus mencurahkan kehendaknya Mencurahkan pikirannya, mencurahkan perasaannya kepada setiap kita Kita harus masuk dalam komunikasi yang personal secara dalam dengan Rauh Kudus Rauh Kudus saya percaya sampai hari ini masih berbicara kepada kita Rauh Kudus bisa berbicara melalui Alkitab yang kita baca Ketika kita baca Alkitab tiba-tiba ayatnya kayak muncul gitu ya Ayatnya kayak timbul gitu Wah ini nih, yang Tuhan mau, persekutuan, 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 muncul Nah Rauh Kudus bisa berbicara melalui khutbah yang kita dengar Makanya Alkitab berkata, kalau kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu Nah, saudara Rauh Kudus bisa berbicara melalui nasihat-nasihat yang kita dengar dari Pastor Yongki Rauh Kudus bisa berbicara melalui pengalaman hidup kita atau pengalaman hidup orang lain Rauh Kudus bisa berbicara melalui suara hati kita, suara batin kita Nah, ketika Rauh Kudus berbicara, kita belajar dengarkan, mengerti Dan kita ikut tuntunan Rauh Kudus Satu hari saya ngobrol dengan tiga pengusaha muda Tiga pengusaha muda ini rugi besar di bisnis investasi robot trading Tau ya, kok-kok ya Robot trading ya Nah, robot trading ini mereka rugi Yang satu rugi 3 miliar Yang satu rugi 6 miliar Yang satu rugi 20 miliar, saudara Ini muda-muda semua Berapa USD bagi orang Amerika itu kecil kali ya Milihan-milihan itu kan kecil ya, miliar gitu ya Nah, saudara Saya tanya sama mereka Mereka dia anak Tuhan loh Mereka orang Kristen, mereka pelayan-pelayan Tuhan Saya tanya Ketika sebelum ini scam Scam itu tutup ya Kamu ada rasa apa nggak sih? Apa Rauh Kudus kasih peringatan nggak? Rauh Kudus kasih warming nggak? Rauh Kudus itu baik, saudara Sebelum kita jatuh dalam dosa Sebelum kita melakukan sesuatu Dia sudah berbicara kepada kita Masih ingat ketika Kain ingin membunuh Habel Dia lagi marah, lagi emosi Rauh Kudus datang kan? Tuhan berbicara Kain, hey Tensi lu lagi tinggi ya Nggak minum Amlodipin ya hari ini ya Hey, kamu mukanya merah nih Kamu lagi marah nih Ingat dosa sudah mengintip di depan pintu Sudah dikasih warning Sudah dikasih alert sama Rauh Kudus Tapi sayang Kain lebih mendengarkan suara kemarahannya Suara irinya Dibandingkan suara Rauh Kudus Nah, saudaraku yang terkasih Rauh Kudus berbicara Cuma seringkali kita mengindahkan Kita ignore Kita mengabaikan suara Rauh Kudus Seperti alarm di hati kita Seringkali suara itu nggak kenceng Suara itu kecil Seringkali Nah, kita harus peka Kita harus masuk dalam persekutuan Dengan Rauh Kudus Gimana, Pak, caranya kita bisa peka sama Rauh Kudus Caranya Latih dirimu dengan suara Rauh Kudus Jemaat BMC Pasti Kenal suara Pastor Yongki ya Pastor Yongki suaranya khas banget Apalagi Bu Yongki Ada serak-serak basah becek dikit gitu ya Nah, saudara pasti kenal kan Mungkin Pastor Yongki ada di luar Tapi begitu dengar Oh, kita tahu Eh, Pastor Yongki datang Cepat, cepat, cepat Pastor Yongki datang Begitu kan biasanya anak-anak di gereja kan Eh, Bu Yongki datang Bu Yongki datang Cepat, cepat, cepat Begitu ya Saya tahu tuh ya Itu rahasianya Nah, saudara sekalian Kita kenal Kenapa? Karena kalian sering dengar suara Pastor Yongki Jadi kalian kenal Betul nggak? Nah, kenapa suara Rauh Kudus kita nggak kenal? Kita jarang dengar Kita nggak latih Dengar suara Rauh Kudus Nah, saudara sekalian Saya tanya sama mereka Kok kalian bisa scam? Yang 3 miliar bilang gini Pak, sebetulnya Rauh Kudus sudah berbicara melalui istri saya 2022 Oktober istri saya udah bilang Sayang, nanti Desember kamu cairkan Semua bisnis robot ini Cairin aja Cairin aja Ambil semua Kita cari investasi yang lain Saya nggak serik Saya nggak sejahtera Ini kayaknya udah nggak bagus Dia bilang begitu Dia bilang begitu Suami bilang, yes sayang Darling, oke Sayang kalau dilepas Nah, saudara apa yang terjadi? Scam Ilang 3 miliar Terus yang 6 miliar saya tanya Apa tanda-tandanya? Seminggu atau dua minggu sebelum saudara scam robot trading ini Ada orang ngotot mau beli investasi dia Ngotot mau beli 6 miliar mau dikasih lebih Sudara Orang ini mau ambil Mau kasih bonus Dia mau jual Dan orang itu ngotot Persisten mau beli Mau beli Mau beli Tiap hari telpon Nah, teman saya ini jadi galau juga Kalau ini jual nggak? Ya jual nggak? Jual nggak? Ya tanya sama istrinya Kalau tadi istrinya bilang Suruh Cairin Yang istrinya bilang gini Jangan Sayang Ini investasi menguntungkan Apalagi kita mau kerjain Udah biarin aja Seminggu setelah itu Scam saudara sekalian Makanya Bapak-bapak harus bisa mengenal Suara Tuhan Malu istrimu ini Tuhan apa hantu? Harus bisa membedakan Karena istri kadang-kadang bisa jadi suara Tuhan Kadang-kadang bisa jadi suara hantu Betul nggak bapak-bapak? Amen Amen bapak-bapak Nggak ada yang berani Angkat tangan ya Masalah nanti Nah saudara sekalian yang ketiga Rugi 20 miliar Saya tanya Ini masih muda 30-an umurnya 30-an Saya bilang Kamu kok bisa rugi 20 miliar Dia bilang gini pak Pagi-pagi itu saya mau ke kantor Hati saya nggak tenang Hati saya nggak tenang Tentang bisnis robot ini Saya nggak tenang Saya buka laptop Saya cek pak Saya masuk 5 investasi Saya cek satu Waktu saya cek satu Katanya eh masuk pak Berarti aman Tapi hati saya sepanjang hari Nggak tenang Hati saya galau banget Saya khawatir banget Saya merasa ada sesuatu akan terjadi Nah pagi dia cek jalan Masuk berarti dianggap Semuanya masih oke Begitu sore dia cek lagi Sudah tutup semuanya Sudara hilang 20 miliar Sepertinya Rok Kudus Sudah berbicara sama kita Masalahnya kita mengabaikan Saya belajar gini Rok Kudus itu seperti Alaram seatbelt mobil ya Kita kalau pakai Kalau nggak pakai seatbelt Betul nggak? Anda harus pakai Begitu pakai Dia diam Betul nggak? Tapi kalau Anda abaikan Lama-lama dia mati sendiri Lama-lama dia mati sendiri Nah saudara Hati-hati Kalau Rok Kudus Tidak berbicara lagi Sama kita Hati-hati Kalau Rok Kudus Tidak menegur kita lagi Hati-hati Kalau Rok Kudus Tidak menyatakan Dirinya lagi Kepada kita Maka dari itu Kita harus Komunian Bersekutu dengan Rok Kudus Kisah Rasul 20 E22-23 Menulis demikian Kita Kisah Rasul 20 E22-23 Tapi sekarang Sebagai tawanan roh Hebat Paulus Dia Mengikatkan dirinya Dengan Rok Kudus Dia yielding Dia menyerah Kepada Rok Kudus Ini hebat banget Bener-bener Dia jadikan dirinya Tawanan roh Dia diikat oleh Rok Kudus Dia ditawan oleh Rok Kudus Dia matikan ego dan dagingnya Hanya untuk mengikuti Pimpinan Tuntunan Kehendak Daripada Rok Kudus Nah saudara Kata dipimpin oleh Rok Kudus Itu seperti seekor anjing Yang diikat lehernya Dengan tali Dan dia ikut kemanapun Tuhannya pergi Nah kita juga Rok Kudus Seperti itu Rok Kudus Memimpin kita Menuntun kita Yang jadi pertanyaan Kita mau ikuti gak Kita mau taat gak Kita akan peka Kepada suara Rok Kudus Kalau kita taat Taat Dan taat Ketika Rok Kudus bicara Taati Rok Kudus bicara taati Rok Kudus bicara taati Percaya lama-lama Kita akan makin peka Sama suara Rok Kudus Kita gak jadi orang yang galau Yang gampang diombang ambingkan Nanti ini gimana Ya ya atau tidak Tidak atau ya Tidak atau ya Nah sebetulnya ada feeling-feeling tertentu Rok Kudus sudah berikan Di hati kita Tapi seringkali kita abaikan Seringkali kita ignore Nah dikatakan dalam bahasa Inggris Kompel Kata Tawanan Rok itu Kompel Kompel itu artinya dorongan Sekedar Rok Kudus bisa memberikan dorongan kepada kita Untuk melakukan sesuatu Rok Kudus bisa memberikan dorongan kepada kita Untuk kita Menefone seseorang Rok Kudus bisa Mendorong kita Untuk mengucapkan sesuatu Betul? Seringkali dalam khutbah-khutbah saya Saya perhatikan Saya tidak siapkan kata-kata tertentu Tapi ada dorongan dari Rok Kudus Untuk saya menyampaikannya Ada dorongan dari Rok Kudus Untuk saya membicarakannya Nah saudara sekalian yang dikasih Rok Kudus Berbicara Memberikan dorongan-dorongan Nah kalau sudah ada dorongan Jangan ditahan Jangan diabaikan Ikuti saudara Dorongan mungkin untuk Mungkin Apa? Kirim kue Ke Pak Yongki, Bu Yongki Ke Indonesia juga boleh Kalau tidak keberatan Ya saudara dorongan ikuti Saya berapa kali ada dorongan-dorongan Telepon seseorang Kalau ketika saya telepon Sesuatu terjadi Ada dorongan Untuk saya melakukan sesuatu Dan saya taat Dan saya melihat Ih benar loh Tuhan luar biasa ya Kalau saya tidak taat Saya tidak tahu apa yang terjadi Saudara Ada dorongan Ada dorongan Ada dorongan Contohnya Saya kemarin Isi saya ngotot Minta pulang kampung ke Nias Lebaran kemarin Ngotot Minta pulang kampung Saya yang ngotot Tidak mau Kenapa? Kami baru pulang November kemarin Saudara Nias kan tidak ke London Jadi saya pikir Cukuplah setahun sekali pergi Jadi waktu itu Isi saya ngotot Minta bisa pulang ke Nias Dan harga tiket itu Tinggi-tingginya Karena lebaran Tapi dia ngotot Dia ngotot banget Saya kemudian ngotot juga Tapi waktu saya doa Rauh Kudus bilang gini Rauh Kudus bilang gini Ini saatnya kamu senangkan hati istri kamu Ini saatnya kamu mengalah Ikuti Kata hati istri kamu Dan saudara sekalian Saya bersyukur Kami bisa pulang Bukan cuma bisa makan kepiting besar Kalau sudah lihat di Instagram saya Tapi saya bersyukur Kita bisa melayani keluarga Kita bisa ketemu dengan keluarga Dan luar biasa Saya tidak bisa ceritakan Karena ini rahasia keluarga Ada banyak hal yang luar biasa Yang Tuhan kerjakan Dalam kepulangan kami ke Nias Kita punya tetangga depan rumah Di rumah mertua saya Depan rumah Di rumah itu tinggal Tiga nenek-nenek sudah tua Yang satu sudah diranjang Yang satu lumpuh pakai kursi roda Yang satu bisa jalan Tapi sudah tua rentan banget Dan nenek-nenek sudah tua banget Mereka bukan orang Kristen Tapi saya melihat Rauh Kudus Dan bekerja luar biasa Makanya Penta Kosta itu Artinya Penta Penta itu 50 50 Penta Kosta itu artinya 3 Yang pertama New Beginning Permulaan yang baru Percaya Hari Penta Kosta ini Permulaan yang baru bagi BMC New York Permulaan yang baru bagi setiap kita Amen saudara Ada New Beginning Ada perubahan yang luar biasa Rauh Kudus akan kerjakan Dalam hidup setiap kita Yang kedua Penta Kosta itu adalah Great Harvest Yaitu masa tuayan yang besar sekali Masa tuayan yang luar biasa terjadi Hari Raya penuayan yang luar biasa Dan percaya bagi BMC New York Akan terjadi tuayan yang luar biasa Dan yang ketiga 50 adalah Jubilee Kebebasan Kemerdekaan Kita akan melihat kemerdekaan Kebebasan Kelepasan Terjadi bagi setiap kita Kita mengalami kemerdekaan Secara keuangan Kita mengalami kemerdekaan Di dalam emosi kita Kita mengalami kemerdekaan Secara spiritual Kita mengalami kemerdekaan Dalam segala aspek Daripada kehidupan kita Nah saudara Kita harus belajar Luar biasa Kemudian apa yang terjadi Ketiga nenek ini Dato bisa berpikir Tiga nenek ini Nanti kami mati gimana ya? Dia tanya gitu kan Nanti kami mati gimana? Ini mereka gak punya suami Gak punya anak Semua single Jadi tiga nenek itu Nanti kalau kami mati gimana? Dan luar biasa saudara Dia tanya ponakannya Ponakannya bilang Ya setahu saya Jalan keselamatan Cuma Yesus Kata ponakannya Cuma ngomong gitu aja Hanya dalam Yesus Luar biasa Si A ini tiba-tiba bilang Coba deh Cari tahu tentang Yesus Kami mau cari tahu tentang Yesus Nah ponakannya keluar dari rumah itu Papasan sama ipar saya Terus ponakannya tanya A ini nenek-nenek di dalam Mau cari Yesus Mau belajar tentang Yesus Siapa yang bisa tolong A ini ya? Langsung ipar saya Tepon pendetanya Pak pendeta ini Ada tiga jiwa Pak pendeta Nenek-nenek semua Gak apa-apa Yang penting jiwa Yang gak saudara Tuhan cinta jiwa-jiwa Sekalipun nenek-nenek Nah saudara Langsung pendeta Dan gereja itu Datang layani Dan sebentar lagi Mereka mau dibaptis Yang jadi masalah Mereka yang satu Di ranjang Yang satu Di kursi roda Gimana cara Ngebaptis mereka Siapa yang bisa gotong Mereka Mereka gak punya keluarga Saudara Jadi gereja lagi mikirin Gimana cara bisa Baptis mereka Hebat gak? Orang bisa cari Tuhan Orang bisa haus Akan Tuhan Dan saya percaya Great Harvest Akan terjadi di New York Great Harvest Terjadi di Indonesia Nama Tuhan Dipermuliakan Amen saudara Amen Nah saudara Dikatakan Aku pergi ke Yerusalem Dan aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Atas diriku Di situ Selain apa yang Dinyatakan Roh Kudus Kata dinyatakan Roh Kudus itu Repeatedly and clearly Jadi Roh Kudus itu Berbicara Berulang-ulang 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 Seperti alat mobil Tet-tet-tet-tet-tet-tet-tet Jangan abaikan Jangan abaikan Roh Kudus berbicara Memberikan dorongan Terus-terus Diberikan dorongan Diberikan dorongan Dia gelisahkan hati kita Makanya kalau ada Orang bilang Ini Pak Saya sudah penuh Roh Kudus Tidur saya nyenyak Banget Salah Roh Kudus itu Power Jadi harusnya Hidup kita Didorong terus Didorong terus Didorong terus Repetly Ada berulang-ulang Dan clearly Dan jelas sekali Jelas sekali Dari kota ke kota Kepadaku Bahwa penjara Dan sesara Menunggu aku Jadi yang pertama Kita perlu Kominion Kemudian berkomunikasi Dengan Roh Kudus Berbicara kepada Roh Kudus Mencurahkan hati Perasaan Kehendak kita Pikiran kita Tapi juga Mendengar Suara Roh Kudus Mendengar Available Untuk Roh Kudus Berbicara kepada setiap kita Amen Sudara Kita belajar peka Mungkin ada satu masalah Kita alami Apa maksudnya Oh mungkin Roh Kudus Mau rendahkan hati saya Saya masih sombong Saya masih angku Gengsi saya masih tinggi Nah Roh Kudus Mau rendahkan hati saya Roh Kudus Mau saya ini Nol Bukan lima Bukan sepuluh Tapi nol Nah kita bisa tahu tuh Roh Kudus Oh Roh Kudus Mau ini Oh Roh Kudus Sedang maksudnya ini Roh Kudus Sedang bekerja ini Berbicara Sekalipun dalam masalah kita Kita bisa Mengambil Hikmatnya Kita bisa melihat Oh ini Ini Roh Kudus Sudara jujur ya Selama seminggu ini Seminggu ini Saya ketemu Semua orang punya masalah Semua orang punya masalah Sudara Semua orang punya masalah Dan masalahnya Enggak ringan Jadi saya merasa Hari-hari ini Roh Kudus Berikan hikmat kepada saya Hidup manusia tuh Sedang dijungkir balikan Terjungkir balik Semuanya Terjungkir balik Kenapa Roh Kudus Menjungkir balikan hidup kita Untuk Reveal Untuk membuka Siapa diri kita Sesungguhnya Krisis itu baik Karena krisis itu Membongkar Siapa diri kita Ya kan Kita tuh sombong Kita gak sadar loh Kita itu Sudara sekalian Keras kepala Kita gak sombong Kita gak sadar Nah Roh Kudus Perlu bongkar Eh kamu tuh seperti ini Eh kamu tuh seperti ini Eh kamu tuh seperti ini Roh Kudus bongkar Makanya Kata Roh Kudus Menginsyafkan Pernah baca Yohanes 16 Roh Kudus Menginsyafkan Kata Menginsyafkan itu Menempatkan Sesuatu tuh Pada terang Yang selama ini Gak kelihatan Jadi kelihatan Betul gak Ibu-ibu mau cari barang Pakai senter Eh Ternyata Gue punya panci Ada disini Bu Yongki ya Ternyata Ini ada disini Betul gak Lupa taruhnya Ketika kita ada terang Kita bisa melihat Sesuatu yang tersembunyi Ada banyak yang tersembunyi Dalam hidup kita Ada banyak yang tersembunyi Di hati kita Yang nobody knows Gak ada yang tahu Tapi ketika Roh Kudus Menerangi Itu dibongkar Makanya Menginsyafkan itu Menginsyafkan itu Artinya Menempelak kita Menegur kita Nah Sudara sekali Merifil Semua hal yang Busuk dalam hidup kita Yang kotor Diterangi Supaya kita Semakin lebih baik lagi Satu hal yang mengerikan Pak Soyongki ya Banyak orang Semakin dekat Dengan Tuhan Merasa diri Semakin benar Makanya Jadi sombong Rohani Semakin dekat Sama Tuhan Dia semakin Apa Semakin merasa dirinya Benar Semakin sombong Akhirnya Tapi seharusnya Semakin dekat Kita dengan Tuhan Kita semakin Merasa tidak layak Kita semakin Merasa Dosa kita Dibongkar Dosa kita Dibongkar Dosa kita Dibongkar Kita merasa Tuhan Semakin berdosa Semakin berdosa Semakin berdosa Dan percayalah Hidup kita akan Dibahari terus Dibahari terus Menjadi manusia Disempurnakan Di dalam Tuhan Amen Buah-buah roh itu Akan mengalir Dalam hidup setiap kita Nah sudara sekalian Ini penting sekali Yang kedua Kata fellowship Itu partnership Berbicara Partnership Berarti Associate Satu kerjasama Antara kita Dengan roh kudus Nah saya diberkati Oleh bukunya Yogi Cho Judulnya Partnership with the Holy Spirit Bekerjasama Dengan roh kudus Roh kudus Ada Untuk menolong kita Untuk menjadi sahabat kita Untuk menjadi Pensiafaat Bagi kita Untuk jadi Penghibur kita Conforter Bagi kita Someone who stand Sesuatu pribadi Yang dipanggil Mendampingi kita Dalam segala Keadaan hidup kita Roh kudus Menjadi Sudara sekalian Penghibur kita Penolong kita Menjadi sumber Kekuatan Strengthener Dalam hidup kita Nah kita harus Partner dengan roh kudus Kita harus Mengfungsikan Roh kudus Bekerja dalam hidup kita Nah Yogi Cho itu Setiap kali dia mau khotbah Setiap kali dia mau pelayanan Dia sudah berkata Roh kudus Sertai saya Roh kudus Tolong saya Roh kudus Urapi saya Ini kita sama-sama nih Mimbar ini punya kita nih Makanya kalau sedara Lihat saya khotbah Roh kudus Tidak cuma lihat saya Ada roh kudus Menyertai saya Ada roh kudus Di dalam saya Saya paknet Dengan roh kudus Karena roh kudus Yang mengurapi saya Roh kudus Yang menolong saya Roh kudus Yang mengaruniakan Hikmat kepada saya Bukan Agus Dutan Yang bicara Tapi ada roh kudus Mengurapi saya Ada roh kudus Jadi partner Dalam hidup saya Mari kita baca Kisah Rasul 15 Sert 28 Kisah Rasul 15 Sert 28 Dikatakan begini Sebab adalah Keputusan roh kudus Dan keputusan kami Supaya kepada kamu Jangan ditanggungkan Lebih banyak beban Daripada yang perlu ini Perhatikan kata Keputusan roh kudus Dan keputusan kami Kerjasama Sudara yang pertama tuh Harus roh kudus Yang memutuskan Baru kemudian kita Kita nih konfirmasi Kita harus pastikan Ini suara roh kudus Kita harus pastikan Ini jodoh dari roh kudus Kita harus pastikan Ini bisnis dari roh kudus Kita pastikan Bahwa roh kudus Yang menuntun Setiap langkah hidup kita Keputusan roh kudus Dan kami Jangan dirubah Jangan keputusan kami Dan roh kudus Banyak orang keselkan gitu kan Sudah dia melangkah Buka bisnis Baru dia bilang Roh kudus berkati Itu keputusan kamu Dan roh kudus Kalau keputusan roh kudus Dan kami Artinya Roh kudus dulu Roh kudus yang pimpin Roh kudus yang di depan Roh kudus yang berjalan Roh kudus yang Tunjukkan semuanya Tetapkan langkah setiap kita Kita melangkahnya Amin sedara Dulukan roh kudus Dulukan roh kudus Keputusan roh kudus Dan keputusan kami Yang ketiga yang terakhir Yang ketiga yang terakhir Kata fellowship itu Bukan cuma berarti Komunikasi Bukan cuma berarti Panasif kerjasama Tapi kata fellowship itu Artinya intimacy Satu hubungan yang dalam Satu hubungan relationship Yang dalam Makanya saya katakan Hubungan kita dengan roh kudus Adalah hubungan cinta Nah saudara sekalian Kata to know Tadi dikatakan Mengenal roh kudus Kata mengenal itu Dalam bahasa aslinya Mohon maaf ya Nggak maksud porno Atau cabul Tapi ini kata aslinya Kata to know Itu seperti kata Adam bersetubuh dengan Hawa Jadi satu hubungan intim Antara suami dan istri Bukan laki-laki dan perempuan Suami dan istri Catat itu ya Banyak sekarang kan hubungan intim Laki-laki dan perempuan Betul nggak? Ini nggak status menikah Tapi yang dimaksud oleh kudus Hubungan intim suami dan istri Yang sudah sah dalam pernikahan Nah hubungan intim Persetubuhan itulah Kata to know Ya sudah bisa bayangkan Keintiman dengan roh kudus itu Melibatkan emosi Melibatkan kehendak Jiwa Perasaan Gairah Semangat Itu melibatkan semua itu Ada gairah Ada cinta Nah itu yang roh kudus mau Kita kenal dia Hubungan yang intim Sudara Hubungan cinta Hubungan sayang Antara kita dengan roh kudus Yakubus 4 4 dan 5 Menulis demikian Yakubus 4 dan 4 dan 5 Hai kamu orang-orang yang tidak setia Unfaithful Tidakkah kamu tahu bahwa Persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa Hendak menjadi sahabat dunia ini Dia menjadikan dirinya Posisinya sebagai musuh Allah Janganlah kamu menyangka Bahwa kitab suci Tanpa alasan Jadi ini ada alasannya Ada reasonnya Berkata Roh yang ditempatkan Allah Di dalam diri kita Diingininya dengan Semburu Sudara saya Diberkati kata diingininya Kata diingininya itu artinya Satu keinginan yang sangat besar Satu cinta yang sangat dalam Satu kasih sayang yang sangat luar biasa Saya mau beritahu sedara Cinta roh kudus kepada kita jauh lebih besar Dari cinta kita kepada dia Rasa rindu dia kepada kita jauh lebih besar Dari rasa rindu kita kepada dia Sudara keinginan dia dekat dengan kita Jauh lebih besar Dari keinginan kita dekat dengan dia Dia mengingini kita Dia maunya kita Kalau anda lagi jatuh cinta Yang anda inginkan cuma apa? Ya pasangan anda Orang yang anda cintaikan Kita gak mau apa-apa lagi Yang ku inginkan hanya Kamu sayang Betul gak? Waktu Pak Deni lagi naksimaria Yang ku mau cuma kamu Betul gak? Waktu William bilang sama Cecil You are the only one My darling You are the only possession Betul gak? Makanya kalau pacaran hati-hati ya Cowok kan suka gombal ya Yang aku gak punya apa-apa Yang aku punya cuma kamu Nah hati-hati kata-kata itu Yang aku punya cuma kamu Begitu kawin sadar Memang lakinya gak punya apa-apa Sudara gak punya rumah Gak punya mobil Gak punya tabungan Nah suku istrinya bilang Kamu kan bohong Saya kan gak bohong Saya udah bilang Saya gak punya apa-apa Yang saya punya cuma kamu Betul gak? Nah sudara Diingini itu artinya Ruh kudus itu ingin kita Gak boleh ada yang lain Terus dikatakan dengan cemburu Wah Ternyata Ruh kudus person yang cemburuan Gak boleh ada yang lain Dia ngomong kita unfaithful Kita tidak setia Harus ada dia Bagaimana kita gak setia Kita bersahabat dengan dunia Kita lebih dengar kata dunia Kita itu culture dunia Kita ikut trend dunia Kita ikut crowd dunia Kita gak pernah dengar suara Ruh kudus Kita jadi orang kesen yang duniawi Bukan jadi orang kesen yang rohani Dan itu Ruh kudus marah Dia cemburu sekali Karena dia menginginkan kita Dekat dengan dia Intim dengan dia Puas dengan dia Bahagia dengan dia Amen sudara Jangan jadi orang yang unfaithful Yang bersahabat dengan dunia Kali-kali kau bersahabat dengan dunia Kau menempatkan posisimu Sebagai musuhnya Tuhan Banyak hari-hari ini Orang gak setia ya Saya melayani Di Surabaya Ketemu sekelompok ibu-ibu Yang dilayani oleh ibu Eli Itu 80% Masalah suaminya selingkuh Ada seorang ibu cerita sama kami Dia itu punya suami Bucin banget sama dia Cinta banget Setiap hari jam 5 udah di rumah Setiap hari jam 5 udah di rumah Sabtu minggu gak pernah keluar rumah Selain sama istri dan anak-anak Bayangin Gak pernah kuat Jadi bener-bener bucin banget Bahkan pada waktu istri ini Ibu ini sakit kanker Suaminya care banget Peduli banget Merawat banget Bener-bener luar biasa sekali Jadi si istri ini cinta banget Sampai temen-temen yang gua iri sama lu Punya laki kok kayak gitu Ya keren banget loh Aduh diberkati banget Nah saudara satu hari dia dapat kabar Suaminya dibawa ke UGD UGD ya Dibawa ke UGD Emergensi Dan suaminya ternyata meninggal Meninggal Serangan jantung katanya Dia sedih banget Dia siapkan pemakaman Penghiburan Yang terbaik buat suaminya Sampai temen-temennya cerita Waktu suaminya mau dikuburkan Ibu ini mau ikut loncat Sudah lah Oh mau mati sama suaminya Bucin banget Bucin Budak cinta banget Sudah lah Nah setelah suaminya dikuburkan Tiga hari kemudian Dia harus ambil alih bisnis Suaminya Dia ke kantor Dia cek laptop Dan waktu dia cek laptop Dia cek keuangan dulu Keuangan Cek amnesti Semua di cek Dia kaget sudara Suaminya ternyata belikan Dua apartemen di Jakarta Satu apartemen di Surabaya Untuk seorang cewek Dia selidiki Ternyata sudah tiga tahun Suaminya diam-diam Selingkuh sudara Aduh Sakitnya luar biasa Dan yang lebih sakit lagi Ketika dia tahu Suaminya meninggal serangan jantung Di apartemen cewek itu Maaf Karena overdosis obat kuat sudara Meninggal Aduh Sudah sakitnya luar biasa Saya tanya sama dia Mana lebih enak bu Suamimu ketahuan selingkuh setelah meninggal Atau sebelum meninggal Dia bilang gini Untung saya tahu setelah dia meninggal Jadi saya melepaskan dia Menguburkan dia dengan cinta Dengan kasih sayang Coba saya tahu Dia selingkuh sebelum dia meninggal Sudah saya mutilasi itu mayatnya Pak Sudah saya sayat Sayat itu mayatnya Sudara sekalian Sakit hati seorang istri Di selingkuhin ya Gak setia ya Rokudus juga gitu loh Rokudus itu cemburu Istri saya bucin banget sama saya Jadi kalau ada saya dekat sama cewek Dia pasti cemburu Gak boleh dekat Dan saya tahu itu Dan saya juga bucin juga sama istri saya Gak boleh Pak Deni semua dekat-dekat sama istri saya Awas ya Saya bucin banget Nah Rokudus itu inginkan cuma kita Gak boleh ada yang lain Dia cemburu banget Amen Yang pertama Communion Komunikasi Bicara dengan Rokudus Good morning Holy Spirit Tolong saya Rokudus Sertai saya Pimpin saya Tuntun saya Tanya Rokudus Apa yang harus saya lakukan Apakah Apa Rokudus berkenan Yang kedua Kita harus partnership Kerjasama Kerjasama dengan Rokudus Rokudus dan kami memutuskan Yang ketiga Intimasi Hubungan yang intim Yang akrab Cinta Dengan Rokudus Jangan jadi orang yang tidak setia Karena itu mendukakan Rokudus Amen Bapak Ibu Amen Jadi ada unconditional love Dari Bapak Ada grace Kasih karunia dari Yesus Dan ada persekutuan Dengan Rokudus Memberkati hidup kita Menyertai hidup kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Untuk kesempatan Kami bisa dengar Firmanmu Kami bisa beribadah Tuhan berbicara kepada kami Dengan kuat Rokudus Berbicara Sebentar lagi hari Minggu Kami memperingati Pentecostal Biar kami mengalami Dan mengenal kau Lebih dan lebih dalam lagi Kami mengalami kasih karunia Kami menerima kasih Dan kami mengalami Kedalaman persekutuan Hubungan yang intim Dengan Rokudus Berkati setiap umatmu Berkati Tuhan Jemaat BMC New York Berkati setiap kami Yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan berkati kami Rokudus Nyatakan dirimu Nyatakan kuasamu Kami tahu kau ada di dalam kami Kau stay Kau dwell di dalam kami Dan kami mau Mau pakai semua karunia-karunia Yang Rokudus Sudah berikan kepada kami Yang maha tahu Yang maha kuasa Yang maha hadir Ada di dalam kami Tinggal dalam kami Berkati Paso Yongki Bu Yongki Berkati Kesia Berkati Henok Berkati semua kami ya Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Amin